Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat CR5 Kementerian Akam Kota Malang yang dimuliakan Allah Setiap ajaran Islam itu mengarahkan kita semua untuk menjadi manusia seutuhnya Apapun ajaran itu Makanya Rasulullah Muhammad SAW menyatakan Barang siapa yang ditambah keimanannya oleh Allah Maka dia akan semakin lembut hatinya Termasuk diantaranya adalah Ibadah puasa Salat Zakat Haji Islam adalah agama komunitas Di mana tidak ada Unsur-unsur yang Bisa membuat seseorang itu berkata Urusilah dirimu sendiri Jangan mengurusi orang lain Dalam Islam Urusanku adalah urusanku Karena kita adalah Al-Muslim, Ahul-Muslim, Kalbunyan, Yasudhu, Wado, Wado Maka kemudian karena ada perintah saling peduli itu Islam mengajarkan kita berpuasa Untuk memahami bagaimana kehidupan dalam kepapaan Sehingga muncul empati dalam diri kita Islam mengajarkan kita bersolat dengan berjamaah Untuk memahami bagaimana rasanya berdampingan dengan berbagai macam orang Islam mengajarkan seseorang berzakat Islam mengajarkan haji Agar kita semua saling mengenal dengan umat muslim sedunia Itulah kenapa Rasulina Muhammad S.A.W. lebih luas lagi Menyatakan bahwa Layat khulul jannah ilar rahim Tidak akan masuk surga Kecuali orang yang punya belas asih Saat Nabi menyatakan Kalimat ini Kemudian Para sahabat Berkata Kuluna yarhamuna ya Rasulullah Kami semua ini punya empati Kepada sesama kami Ya Rasulullah Tapi kemudian Rasulullah Mengoreksi Bahwa yang dimaksud Ar-Rahim disini Laisar Rahim Liman Rahim Ali Ashabi Bukan Seseorang yang Berempati kepada Kawan atau kerabatnya Orang-orang terdekatnya Tetapi Ar-Rahim yang sesungguhnya adalah Maniyarhamun Nas Orang yang Punya empati Kepada siapapun Entah dia Beragama Beda Entah dia Bersuku Beda Berstatus Sosial Beda Selama dia Di hadapan Seorang muslim Maka Orang muslim itu Harus mempunyai empati Harus mempunyai Rasa kasih Rasa Faham Bahwa yang di depannya adalah Makhluk Allah Ciptaan Allah Sama dengan dirinya Yang dia berhak Atas Penghormatan Yang sama Kasih sayang Yang sama Karena hakikatnya Saat kita berperilaku Baik Kepada sesama Manusia Maka hakikatnya Kita juga berperilaku Baik Kepada pencipta Manusia itu Sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh